Kenapa saya disini banyak melihat? Bukan karena UFO itu datang ke sini sebenarnya. Karena kan ketika saya tinggal di kota, kami melihat langit yang sentih sekali. Kami hanya melihat genting, antara genting dengan genting gitu ya kan? Sedangkan disini kami bisa melihat langit yang sangat luas. Jadi kesempatan untuk melihat apa yang ada di langit itu lebih luas. Itu berantara yang apa? Anda juga pernah dilihat si Salatun? Sekarang 1981. 1981 dan itu pada siang hari yang menghadirkan saya dan sangat melakirkan bagi saya. Terus yang melihat ke sebelah utara dari bangun rumah saya, padahal itu belum ada gedung-gedung yang tinggi. Terus yang hari, jam 9. Dua UFO terbang berjejeran gitu. Bentuknya seperti... Seperti apa? Bentuknya itu seperti bintang. Warna-nya. Itu terbang ke barat. Saya mencoba memutat. Nah, sektornya itu mati. Saya menyesal disini. Tidak ada alat yang canggih pada waktu itu. Bagi saya. Yang paling spektakuler itu bakal pada tahun 1952. Itu bukan komando sektor di daerah. Komando sektor bos yang tendisi dimasuki. Dan mereka sudah berjawab kepada lama. Dan kemudian saya sampai sini. Ini kalau berdasarkan pengetahuan yang saya tahu. Ini adalah kemungkinan kita disini berhadapan dengan makhluk-makhluk dari alasan luar. Pengalaman berjumpa dan diculik makhluk asing juga pernah dialami Gatot, warga Rungkut Asri, Surabaya. Tiba-tiba suatu malam sekitar jam 10 gitu, baru beberapa saat terbahan di tempat tidur. Tiba-tiba tubuh saya terangkat ke atas ya. Tiba-tiba saya sudah masuk dalam sebuah wahana atau sebuah ruangan yang mungkin kendaraan mereka ya. Saya mengendap-endap di ruangan apa ini saya tanya-tanya. Kemudian saya melihat ada sosok pendek, kecil ya. Yang ada di tengah ruangan. Kemungkinan di ruangan pertama karena ruangan sudah berbundar gitu ya. Tapi karena saya takut ke akhirnya kembali. Itu ruangan di mana saya tadi keluar. Mungkin ruangan kecil ya, mungkin semacam elevator ya. Ini semacam bilik yang kecil. Ada satu jendela yang saya segera menyadari bahwa saya berada di ruangan angkasa. Karena saya melihat jendela ada rungkungan bumi di bagian bawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!